Pemirsa unit PPA Satres Krim Polres Tanjung Jambung Barat berhasil mengamankan satu orang pelaku pencabulan anak di bawah umur. Pelaku merupakan seorang buruh lepas nekat melakukan pencabulan terhadap seorang remaja putri. Pelaku berhasil ditangkap dan terancam kurungan 15 tahun penjara. Inilah Deni Rusdianto, 18 tahun, warga kejamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jambung Timur. Yang diringkus pihak kepolisian usai melakukan pencabulan kepada anak di bawah umur perinisial NI. Dari pengakuannya, ia telah melakukan aksi pejatnya sebanyak dua kali, dengan bonus mendekati korban lalu bertemu di suatu tempat. Dikatakan kanit PPA Polres Tanjung Jambung Timur Aib Tumas Serianto, tersangka diamankan warga di pasar hewan Rantau Rasau saat sedang melakukan perbuatannya. Korban sendiri adalah seorang pelajar, dan karena bujuk rayuan korban berhasil diajak untuk melakukan hubungan suami istri. Usai diamankan warga, pelaku langsung diserahkan ke pausek setempat. Dalam penanganan perkara tersebut, tersangka diserahkan ke unit PPA Satreskrim Polres Tanjung Jambung Timur pada Rabu 22 Mei 2024. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan Pasal 76D Junto Pasal 81 Ayat Tua Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016, dan penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas tindakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2022, tentang perlindungan anak, dengan ancaman 5 tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara. Terima kasih. Saat ini tersangka telah diamankan di rutan Mako Polres Tanjung Jambung Timur beserta barang bukti. Rama Admiral Cik TV melaporkan.